Kalau orang belum kenal saya, mantang paranormal, bukuk sakti, bomok sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondro, tidak taunya orangnya kecil tapi tampang. Seorang campuran, papa saya Cainis, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Dari keluarga Jawa inilah, mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah, kakek nenek guru saya. Kakek saya, terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Saku Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembus ilang, tebak sejengkal, kebal di jatah. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ilmu menghilang, ilmu halimunan. Karena dulu sebelum saya berkoba, mempelajari ilmu itu, sampai sekarang masih diminta batuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya, tokoh aliran putih, nenek saya, tokoh aliran hitam. Lahirlah saya, abu-abu. Nenek saya, terkenal dengan ilmu santetnya, yaitu setan kober, kobaran api setan. Kalau dia bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Dan terkenal dengan pembunuh tercepat, dia punya kemampuan untuk menghentikan bantung manusia. Cukup lima menit, pasti berhenti. Kakek nenek buyur saya, mengalami susah mati. Kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya, adalah seseorang yang memiliki hari kelerang weton setupai. Weton lahiran Jawa, yang angkanya 99. Di antara lima bersaudara, laki semua, saya anak nomor dua, lahir di weton setupai. Karena itulah, sejak usia sembilan tahun, saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia sembilan tahun, pertama kali saya belajar adalah Aji Tafak Banyu. Ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak boleh berenang. Disitulah, saya belajar ilmu kebal. Kebal segala senjata. Disitu saya dibekali seratus macam pusaka. Usia sepuluh tahun, saya dibekali seratus macam pusaka. Keris, tombak, pedang. Dan enam pusaka kebal. Besi kuning, milah gelima, lulang keberan dong. Kitab samur, kulut buset, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambut kebal, tidak boleh dipotong. Rambut yang belum gondrong, tidak boleh dipotong. Walaupun ini digunting atau apapun, kebal rambutnya. Nah, dan kalau mau potong rambut, harus ritual dulu. Jimat dijauhkan dulu, baru boleh dipotong. Nah, disitulah, saya belajar ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bus dan alkor. Karena saya punya ilmu menghilang, ping, langsung menghilang. Setelah bertobat, baru bayar. Kenapa? Saya mau naik bus, ini bus ini ya. Bapak, begitu nembar, mau masuk, baca mata, ping, menghilang. Saya kerja kecil, tidak pernah bayar bus. Nah, dan saya tidak pernah belajar. Saya punya kemampuan mengambil guru-guru SD. Yaitu apa? Pikiran mereka. Jawaban langsung ditelapak tangan. Gara-gara suka mengambil pikiran orang, sampai sekarang tidak boleh matematika. Usia 10-11 tahun. Saya kuasa ilmu meraga sukma. Ngrogo sukma. Mati dalam hidup-hidup dalam mati. Rohnya keluar bayar tubuh. Itu saya kuasa usia 10-11 tahun. Dan itu membuat saya, abdu ayam, tidak terkalahkan. Sambung ayam. Kalau sambung ayam. Ayam kalau pernah kalah, diadu pasti lari takut. Karena pernah kalah. Terutama waktu sambung ayam. Betul? Yang ngomong-nganggut sering sabung ayam. Waktu pertama ayam saya lari. Waktu kedua ayam saya lari. Di hadapan gini. Kalau ketiga lari. Artinya kalah. Langsung taruhan dinaikkan. Satu ringgit. Jadi lima ringgit. Lima kali lipat. Semua bertarung. Dilawan saya. Saya bertarung. Di ayam saya sendiri. Begitu di satu banding lima. Satu ringgit sampai lima ringgit. Lima kali lipat. Baru saya baca mantra. Tameng Bajaj. Roh saya. Keluar dari tubus. Pindah ke ayam. Jebret. Kelak menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Sabung ayam saya. Tidak menang kalah. Nah. Disitulah. Saya belajar ilmu hipnotis. Ilmu gedang. Berbagai macam mantra. Lulus SD. Saya memelajari ilmu. Aji Sirap Begonondo. Kalau mantra itu di ucapkan. Satu perkampungan. Tidur semua. Ilmu untuk merompak. Jadi kalau merompak itu. Baca mantra. Berhenti berhenti. Bertidur semua. Nah. Kelas 2 SMP. Buhu saya. Berkata sama saya. Ada dua jalan. Yang harus kamu pilih. Kalau kamu jadi orang baik. Jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi penjahat. Jadilah penjahat besar. Bila perlu di neraka. Jadilah rajanya para penjahat. Satu langkah lagi. Kamu harus menguasai ilmu namanya. Bangkang jadilah tutup bumi sapi itu. Membelah dunia. Dengan kekuatan. Tujuh kegelapan paling gelap. Tapi ilmu ini. Memiliki rahasia. Titik kelemahan. Seumur hidup kamu. Kamu tidak boleh kawin. Atau menikah. Tidak boleh jatuh cinta. Tidak boleh berhubungan. Dengan wanita. Berjaga ting-ting. Seumur hidup. Ini yang susah. Tidak boleh berhubungan. Berjaga. Tidak boleh menikah. Tidak boleh jatuh cinta. Tidak boleh berhubungan. Dengan wanita. Kamu harus sampai satu puncak. Hidup dalam kematian. Mati akan cinta. Mati akan nafsu. Dan langit mengutuk. Tanah bergetar. Kalau kamu menguasai ilmu ini. Hanya ada satu yang boleh menang diri kamu. Yaitu jam maha kuasa sendiri. Tapi ingat. Kalau kamu tidak menguasai mantra terakhir. Sia-sia. Percuma. Kamu bertahun-tahun bertapa. Demi menguasai ilmu terakhir. Membelah dunia. Saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu membelah dunia. Guru saya berkata sama saya. Dengan menguasai ilmu membelah dunia. Berarti. Sudah waktunya. Kita berpisah. Aku akan mati kira-kira setengah tiga. Sebelum aku mati. Aku tahu. Apa yang disebut rahasia takdir. Nanti kira-kira. Usia 18 tahun. Kamu akan melihat. Suatu cahaya terang. Apa saudara? Dan usia 19 tahun. Kamu akan ketemu. Seorang rada. Yang datang. Dan muncul. Dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia. Itulah jalan terang. Saya tanya sama guru saya. Bagaimana saya tahu tentang jalan terang. Nanti sang takdir. Akan menentukan takdir kamu. Jiwamu. Akan tertuntut oleh sang takdir. Karena kami yang ditakdirkan. Untuk ketemu dia. Guru saya. Bukan orang Kristen. Guru saya. Semua agama ikut. Dan tanya sama guru saya. Bagaimana saya tahu jalan terang. Nanti sang takdir. Penuntun jalan takdir kamu. Aku akan mati. Kira-kira setengah tiga. Waktu aku hidup. Tidak pernah. Buat susah anak cucu. Demikian nanti. Waktu aku mati. Sebelum aku mati. Kamu saya kasih rezeki. Yaitu nomor buntut. Nomor ekor. Oke.